Duta Besar India untuk Indonesia, Pradep Kumar Rawat, mengunjungi Wonosobo pada Jumat 20 November 2020. Didampingi istrinya dan Sekretaris Politik Kedutaan Besar India, Pradep bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo di Ruang Perlindungan Soeharto Witlam, Komplek Pendopo Kabupaten. Kunjungan pertama ke Wonosobo tersebut dijelaskan Pradep merupakan silaturahmi persahabatan dengan sejumlah tujuan, yaitu berdiskusi perihal penanganan pandemi COVID-19, pembangunan desa, serta potensi pariwisata. Program kerjasama antara kemendesa dengan pemerintah India tersebut diakui Pradep telah berjalan, dan bahkan sebanyak 20 kepala desa dari Indonesia telah dikirim ke India, di mana salah satu kades berasal dari Burat, Kepil Wonosobo. Selain tentang pembangunan perdesaan, Pradep juga mengaku ingin berdiskusi dengan Bupati perihal penanganan pandemi COVID-19, sehingga bisa menjadi referensi dan pembelajaran bersama kedua belah pihak. Menanggapi kunjungan Dubes India, Bupati mengaku sangat terkesan dan berterima kasih telah memilih Wonosobo sebagai destinasi silaturahmi. Adanya kunjungan pejabat dari mancanegara, menurut Wakil Bupati, juga akan meningkatkan kepercayaan diri dan semangat Wonosobo untuk bangkit membangun daerah, serta memotivasi semua pihak untuk terus berjuang sinergi menghadapi virus corona. Tim Liputan melaporkan untuk WebTV. Terima kasih telah menonton!